Penyekatan pada masa larangan mudik terus dilakukan petugas di sejumlah daerah. Di Kulontrogo, daerah istimewa Yogyakarta, petugas menggagalkan aksi penyelundupan anjing tanpa disertai surat keterangan kesehatan hewan. Sementara itu, Korlantas Polri telah melakukan putar balik kendaraan, 104.000 kendaraan menuju ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Sumatera. Pasalnya mereka yang diputar balikan tersebut tidak bisa menunjukkan surat kesehatan sebagai pendukung perjalanan dalam masa larangan mudik. Petugas posko penyekatan pemundik di Kecamatan Temon, Kulontrogo, Yogyakarta menggagalkan aksi penyelundupan anjing yang dilakukan oleh dua warga seragen. Sebanyak 78 ekor anjing, 10 dalam kondisi mati, dan dikirim ke Solo untuk kebutuhan warung kuliner anjing tanpa didukung surat keterangan kesehatan hewan. Pihak polisian pun menitipkan sementara barang bukti 68 ekor anjing untuk perawatan selama proses penyelidikan dan penyidikan. Tim Satgas COVID-19 Kota Semarang memperkatap penyekatan hingga ke jalur tikus guna mengantisipasi pemundik lewat jalur alternatif. Penyekatan ini dilakukan di daerah Darupono, perbatasan Semarang-Kendal. Petugas melakukan pemeriksaan mulai dari identitas, surat bebas COVID-19, dan pengecekan suhu badan. Sebanyak 600 orang pemudik lolos dari penyekatan dan masuk Kota Semarang membauru bersama di rumah keluarganya. Sebagai deteksi dini pencegahan COVID-19, pemerintah Kota Semarang meminta warga dan pemudik yang sudah ada di Semarang melakukan isolasi atau karantina mandiri. Bila hal ini tidak dilakukan, para pemudik tetap akan didatangi petugas dinas kesehatan, serta aparat Polri dan TNI yang akan memeriksa kesehatannya. Pemudik yang kedapatan reaktif atau positif COVID-19 akan langsung dibawa ke tempat isolasi. Rehasiya kedaraan berplat nomor luar kota terus dilakukan oleh tim gabungan di pos pengemanan Terminal Siaga Candi, Welahan, Jepara. Dalam rehasiya ini, ratusan kedaraan diberhentikan dan para penumpang dilakukan tes swab. Sampai saat ini, sebanyak 696 pemudik masuk wilayah Jepara. Meski dalam tes swab hasil negatif, para pemudik ini wajib melakukan isolasi mandiri di rumah selama beberapa hari sebelum melakukan interaksi ke warga sekitar. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro Joko Tonggo terus dilakukan di tingkat desa. Selama 4 hari screening, mulai 6 hingga 10 Mei 2021, tim gabungan Surakarta telah melakukan penjaringan kepada 575 kendaraan bernomor polisi luar daerah Surakarta. Dalam penjaringan tersebut, sebanyak 237 kendaraan terpaksa diminta kembali ke wilayah masing-masing karena tidak memenuhi persyaratan. Mereka kebanyakan berasal dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, tim gabungan juga melakukan tes swab kepada 137 orang. Hasilnya, satu orang kedapatan positif COVID-19 dan segera mendapat perawatan di RSUD Dr. Muad di Surakarta. Sementara itu, pada masa larang mudik ini, Korlantas Polri telah melakukan putar balik 104.000 kendaraan menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Mereka yang diputar balikan tersebut tidak bisa menunjukkan surat kesehatan. Hal ini menjadikan adanya penurunan sekitar 60 persen perjalanan mudik ke Jawa Tengah, 70 persen perjalanan mudik ke Jawa Barat, serta 41 persen perjalanan mudik ke Sumatera. Dengan adanya penyekatan yang dilakukan secara berlapis di 381 titik dari Jakarta berujung Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Sumatera tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Situasi yang selama matahari ini dapat terkelola dengan baik dan maksimal. Ini berkat kerjasama semua. Bisa terkait dan dinamika operasi melalui lapangan, fluktuasi bisa kita kelola sesaat sinergis. Ini juga berharap kesadaran kepatuan masyarakat yang cukup tinggi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di larang mudik lebaran 2021.